Ternyata, Femmes, Indonesia menjadi penghasil batu-batuan mulia, khususnya berlian yang terbaik di dunia. Tapi, masyarakat Indonesia belum dapat mengolahnya dengan baik. So, kualitas berlian di Indonesia masih kalah saing sama India. Khususnya di Kalimantan Selatan ini, Femmes, tepatnya di kota Martapura sebagai daerah penghasil intan terbesar di Indonesia. Makanya, Martapura, ibu kota kabupaten Banjar, dijuluki sebagai kota intan. Oh iya, Femmes, intan dan berlian itu berbeda ya. Intan adalah hasil tambang yang belum diolah, sedangkan berlian adalah intan yang sudah diolah menjadi perhiasan seperti ini. Gimana, cantik kan buat perhiasan penikahan? Kalau kalian mau borong, mampir aja ke pasar intan Martapura ini, Femmes. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar. Hmm, kalau dirasa terlalu mahal, mending cari aja intannya sendiri. Siapa tahu hoki, Femmes. Lokasi pendulangan intan ada di Sungai Tiu, Desa Pungku, Kecamatan Cempaka, Banjar Baru. Dulu, para pendulang intan masih melakukan pendulangan secara tradisional. Kalau sekarang sih sudah menggunakan mesin untuk memisahkan intan dari pasir dan lumpur sungai. Saat ini masih ada proses mencari intan secara tradisional. Caranya dengan linggangan dari kayu ini. Biasanya sih mereka juga mencari intan secara perorangan, Femmes. Supaya hasilnya bisa dinikmati sendiri. Mendulang intan secara tradisional memang tak mudah. Belum tentu dapat setiap hari loh. Karena harga intan yang tinggi, membuat para pendulang nggak pernah patah semangat mendulang. Apalagi kalau pendulangnya cantik-cantik begini. Bikin betah deh, panas-panasan. Hihihi. Yeay, akhirnya dapat juga nih intannya. Walaupun kecil, tapi lumayan, Femmes. Tinggal oles sedikit supaya nilai jualnya bertambah. Untuk memotong intan juga nggak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, intan tidak bisa diproses. Oh iya Femmes, setiap intan ataupun berlian yang kalian dapat atau beli, bisa dicek loh keasliannya. Kalau indikatornya berwarna merah, berarti intan atau berlian asli. Gampang ya!